Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam promoka. Pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, vaksinasi dosis kedua digelar di Kuatir Nasional di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta. Dan gerakan promoka dengan tulus dan ikhlas bisa membantu program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penularan virus corona. Kak Dr. Imran juga mengatakan, kami telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan vaksinasi COVID-19 di kuatir daerah di seluruh Indonesia. Dan semoga dapat diwujudkan. Sekian laporan yang depan saya sampaikan, saya Vita Arha dari TV Promoka melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam promoka. Pada hari ini kita melaksanakan vaksin yang kedua yang dilaksanakan oleh Kuarnas Pramuka yang bertepat di pusatkan di pusat Platnas Cibubur. Dari kota Bogor, kita ada kurang lebih delapan peserta yang hari ini vaksin kedua, Kak. Ayo kita vaksin. Kak Pramuka, ini adalah vaksinasi yang dilakukan oleh Kuarnas Gerakan Pramuka. Ayo kita semua jangan takut. Semua harus ikut vaksin. Ikut di vaksin supaya kita bisa membantu pemerintah mengurangi atau bahkan sampai menghentikan pertumbuhan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Salam Pramuka, saya Manan, Ketua Dewan Kerja Nasional. Mengajak teman-teman pendegar pandega di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi. Jangan takut untuk melakukan vaksinasi karena tentunya dengan vaksin bisa melindungi diri kita dari gejala-gejala COVID-19. Dan setidaknya dengan vaksinasi juga kita semua bisa terlindungi dari COVID-19. Imunitas kita bisa terjaga. Demikian, jangan lupa vaksin yang tahap pertama dan tahap kedua bagi teman-teman semuanya. Salam Pramuka. Salam Pramuka.